saya itu tuh kayak adik hisam tuh tuh yang bawa mainan itu dia lari-larian tuh karena itu sepantaran hisam loh sahabat tingginya kurusnya nih ini nih sahabat tangannya tuh juga sama loh sahabat hisam cepat kesini ya hisam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang semuanya di purnya sahabat salam nih sahabat kita sekarang sudah ada disini jadi saya barusan seusai menjalankan ibadah sholat subuh saya tuh tersentuh hati sahabat salam itu teringat banget dimana adik hisam itu memberikan makanan burung di masjidil haram yaitu tempatnya disini masya Allah karena terus terang beliau tuh sangat suka sekali dan dari dulu kata sahabat tacong juga beliau tuh sangat suka ngasih makanan burung ya makanya dia itu senang banget ke masjidil haram karena dia itu pengen ngasih makanan burung dan beliau tuh lari larian disini tuh masya Allah seperti ini ya suasananya jadi saya itu sampai barusan itu mau meneteskan air mata dari saking apa ya aduh teringat banget ya sama beliau dikarenakan mungkin karena sudah lama tidak ketemu dan sudah lama tidak berjumpa sama beliau apalagi dari kemarin-kemarin sudah ada niatan untuk umrah bareng untuk ke Madinah, diarah ke Madinah tetapi dengan musibah yang dialami, kondisi yang dialami ya saya tidak bisa berbuat apa-apa hanya doa yang saya panjatkan mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan mudah-mudahan semuanya diberikan ketabahan dalam menjalani musibah ini dan mudah-mudahan secepatnya bisa berkumpul bersama keluarga-keluarga tercintanya dan sekali lagi saya atas nama sahabat salam mengucapkan dan terima kasih untuk para sahabat-sahabatku semuanya yang sudah mengikuti channel kami sampai saat ini ini sahabat salam ini sahabat masya Allah burungnya buruk ya roh aduh serasa melihat hisam loh sahabat Allah itu benar nggak untuk pencinta adik hisam ini benar-benar serasa kita itu lagi melihat adik hisam bermain burung loh ayo siapa yang merasakan hal yang sama seperti sahabat salam silahkan komen di kolom komentar ini terus terang Allah ini sahabat salam ini merinding loh sahabat bulu ini bulu badan ini kayaknya berdiri nih ketika saya mengucapkan kalimat itu ini benar-benar serasa adik hisam lagi lari-larian karena karena terus terang ya Allah tersentuh banget hati saya itu kayak adik Hisam tuh tuh yang bawa mainnya tuh dia lari-larian tuh karena itu sepantaran hisam loh sahabat tingginya kurusnya nih ini nih sahabat halo ya Allah ya Robbi cuma ini kayak ini karena putih aja gitu ya tingginya kayak Hisam loh sahabat ya Allah ya Robb Saya itu tuh kayak adik Hisam tuh tuh yang bawa mainnya tuh dia lari-larian tuh karena itu sepantaran Hisam loh sahabat Tingginya kurusnya nih Ini nih sahabat Halo ya Allah ya Rabbi Cuman ini kayak Ini karena putih aja gitu ya Tingginya kayak hisam loh sahabat Ya Allah ya Rabbi Ya Rahman Mudah-mudahan cepat keluar lah adik hisam Mudah-mudahan cepat kumpul bersama keluarga-keluarganya Amin ya Rabbi Masya Allah Aduh Ingin mengobati rasa rindu kepada adik hisam Ketika di Masjidul Haram Karena beliau sangat suka sekali Main burung disini Dan lari-larian disana Ketika vlog pertama Yang dibikin sama Sahabat Acong Di lokasi ini Dan Masya Allah Hari ini Alhamdulillah saya bisa Berbagi kepada sahabat-sahabat semua Situasi terkini di sekitaran Masjidul Haram Dan Sekaligus mengobati Rasa rindu Dan saudara kita Diberikan ketabahan Kesabaran Dan mudah-mudahan Bisa Segerakan bebas Dan tidak terpisahkan lagi Bersama keluarga-keluarganya Ini sahabat Masya Allah Masya Allah Ini saya cari makan ya Cuman Beli makanan burung ya Sahabat Ini kita bisa lihat Masya Allah Ini situasi saat ini Karena terus terang Terus terang sahabat Saya masih rindu sekali Sudah lama sekali Rasanya tidak ketemu sama Hisham Dan sekarang Alhamdulillah Mengobati rasa rindu Kepada beliau Dengan datang ke Masjidul Haram ini Sekalian selesai Seolat Idul Fitri Barusan Kita datang ke tempat ini Masya Allah Masya Allah Subhanallah Itu sahabat Masya Allah Weee Ya Rabbi Insya Allah Insya Allah Insya Allah Dia itu kalau ada Ini kayak gini Hisham itu Kalau ada di Masjidul Haram Itu Mana anak barusan itu Kaget loh sahabat salam Wallah itu kaget Dilihat dari jauh Barusan itu Sahabat seperti Hisham loh sahabat Wallah ini saya Ini dari Masjidul Haram Saya jujur nih Dari hati Tadi Apa yang pas lewat Di depan saya itu Serasa Hisham loh Karena Poster tubuhnya sama Tinggi badannya sama Kurusnya sama Cuman Beda apa putih ya Ini Masya Allah Masya Allah Hisham Hisham Burung-burungnya rindu Sama Hisham nih Cepat pulang ya Cepat balik kesini ya Hisham Mudah-mudahan cepat keluar ya Adik Hisham ya Weee Ya Rabbi Masya Allah Masya Allah Masya Allah Kita lari-lari-lari tuh Anak-anak banyak yang lari-lari tuh Senengnya ya Hendaikan ada Hisham Betapa senengnya ya Melihat burung Ini banyak sekali Lari-lari tuh Pokoknya ada anak selesainya gitu Serasa Hisham loh Lagi main tuh Sahabat Masya Allah ya Karena mungkin Sahabat salam tuh Sudah kangen sekali ya Sahabat Tuh Ini bener-bener Serasa Kira-kira Hisham gitu Sahabat tuh Masya Allah Tangan jatuh juga sama loh Sahabat Hisham Cepat kesini ya Hisham Kita jalan-jalan Kesana Sahabat Ini situasi terkini Di Masjidil Haram Masya Allah Kita jalan-jalan kesana Sahabat Dan Mudah-mudahan Sekali lagi Mudah-mudahan Adik Hisham Secepatnya Segera dibebaskan Mudah-mudahan Bisa kembali Bersama Sahabat Kacong Dan juga Mudah-mudahan Bisa berkumpul Bersama keluarga-keluarga Tercintanya Amin Ya Rabbul Alamin Dan Doa terbaik Mudah-mudahan Tidak terpisahkan lagi Berkumpul Untuk selamanya Amin Ya Rabbul Alamin Dan kita akan Jalan-jalan kesana Sahabat Sambil menikmati Suasana Di Masjidil Haram Jalan-jalan kesana Sahabat Subhanallah Subhanallah Ini Suasananya sudah Agak semungkin panas Ya sahabat Ini karena Terserah Selesai Apa Sholat Tadi Ini dimatiin Semuanya Dan Sekali lagi Saya tidak Hentinya selalu Mendoakan Para sahabat-sahabat Semua Ini ketemu Sama Ustadz Abdurrahman Assalamualaikum Assalamualaikum Marhaban Akhlan Wassalamualaikum Insya Allah Gimana kabarnya Ustadz Awal Asyak Duh seneng banget Hari ini bisa ketemu Sama beliau Ini Ustadz Dahmi Musfi Di channel nya Apa namanya Itu Saya Minta doanya Aja dari beliau Mungkin beliau lagi sibuk Cuma minta doanya Dari beliau Semoga Semua Yang ada di Indonesia Semoga bisa Ke Tanah Suci Mekah dan juga jangan lupa like dan subscribe untuk sahabat salam dan juga dahmi musbi ini beliau itu bertugas di masjidil haram karena ada ID cardnya jadi bebas mau kemana-mana mohon maaf ya mengganggu waktunya selamat bertugas mudah-mudahan sukses ya maaf ya maaf ya waalaikumsalam kalau beliau bertugas sahabat jadi saya takut mengganggu waktunya ini kita jalan-jalan ke depan ke depan Hotel Darut Tauhed ini jemaah yang baru saja selesai sholat masya Allah tentu sias para jemaahnya luar biasa ya sahabat ini ini ada pintu 79 yang sudah tidak asing lagi untuk para jemaah haji dan umroh yaitu Malik Fahat dan ada King Malik Abdul Asis dan juga Malik Abdullah pintu disana sahabat jadi seperti ini ya situasi dan kondisi terkini sekaligus sahabat salam ingin mengobati rasa rindu ke sahabat kita sahabat kacong dan juga saudari saudara kita mudah-mudahan doa terbaik dari sahabat salam mudah-mudahan secepatnya bisa pulang bisa kembali kumpul bersama keluarga-keluarganya dan juga sama anak dan istrinya tentunya doa terbaik dari sahabat salam mudah-mudahan sahabat yang menyaksikan video ini yang selalu mendoakan kami mudah-mudahan disekirakan bisa sampai kebaikan Allah bisa segera menjalankan ibadah haji dan ibadah umroh amin ya rabbi kita jalan-jalan insyaallah dan terima kasih saya ucapkan untuk para sahabat-sahabatku semuanya yang sudah mengikuti perjalanan sahabat salam sampai selesai sebelum saya tutup saya ucapkan saya sahabat salam dari Masjid Al-Haram mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh